Assalamualaikum Ibu Ibu pernah gak dalam situasi dimana Ibu mudah banget terganggu jadi ketika Ibu merasa perlu untuk fokus perlu untuk tenang tapi tiba-tiba ada suara-suara yang mengganggu banget baik itu suara misalnya anak-anak yang teriak-teriak atau suara deruk kendaraan bermotor yang lewat ketika dalam situasi kita butuh tenang pernah gak merasa seperti itu nah pada saat persalinan pada fase-fase tertentu Ibu akan sangat mudah terganggu oleh suara-suara atau sensasi-sensasi yang muncul yang biasanya tidak dalam situasi persalinan sebetulnya biasa-biasa aja tapi pada saat persalinan hal itu sangat mengganggu ada loh suatu cara untuk melatih sekarang sebelum terjadi persalinan namanya teknik non-focus awareness caranya coba kita sekarang lakukan bareng-bareng Anda bisa lakukan ini dengan posisi apa aja kita coba dengan posisi duduk duduk seperti saya duduk bersila tangan boleh diletakkan di atas lutut tegakkan tulang belakang dan tegakkan juga lehernya ya coba sekarang Anda boleh pejamkan matanya atau lembutkan pandangan matanya dan lakukan nafas dengan normal inhale exhale dan mulai rasakan tarikan nafas Anda hembusan nafas Anda setelah Anda sudah menstabilkan atau menenangkan pikiran Anda sekarang mulai sadari segala sensasi yang diterima oleh seluruh panca indera Anda apa yang terasa pada saat ini amati apa yang terdengar saat ini disini saya mendengar suara anak-anak yang sedang bermain air suara orang tuanya yang sedang mengingatkan suara motor yang lewat di jalanan suara air amati saja suara yang muncul tanpa perlu menilai emosi Anda oke jadi alih-alih Anda merasa terganggu oleh suara-suara terbentuk Anda hanya perlu untuk observe mengamati suara deru pendaraan bermotornya menderu-deru kalau misalnya Anda mendengar suara yang biasanya sangat mengganggu aduh suaranya sangat menyebalkan aku gak suka suara itu ya alih-alih Anda menilai secara subjektif coba pindahkan perhatian kepada suara itu sendiri perhatikan saja amati saja kapan dia datang kapan dia pergi suaranya tinggi atau rendah suaranya lembut atau keras sekarang bayangkan kita berada dalam ruang persalinan menghadapi persalinan mendengar suara deritan pintu yang membuka dan menutup ketika ada orang yang masuk dan keluar amati saja suaranya Anda mendengar sekarang suara mesin CTG sedang berbunyi dan suara kertasnya sedang mencetak Anda mendengar sekarang suara ibu bidan sedang menyapa Anda suaranya sangat cepat suaranya sangat tinggi dan agak terburu-buru amati saja Anda merasakan sekarang kontraksi sensasi mengeras di dalam rahim Anda yang semakin meningkat semakin meningkat kemudian menurun dengan perlahan-lahan oke itulah teknik non-focus awareness bisa dipahami ya jadi ketika kita menerima segala input terhadap Anca Indra ingat untuk observe atau mengamati saja secara objektif sensasi yang muncul tanpa perlu menilai secara subjektif apakah ini nyaman atau tidak ya jadi bukan menilai apakah kita merasa nyaman atau tidak tapi betul-betul secara objektif kalau suara-suaranya seperti apa kalau sensasi di kulit sensasinya lembut atau keras jadi mana seperti itu Anda coba saja teknik ini dalam kegiatan sehari-hari dalam situasi apapun dan insya Allah dengan melatih teknik non-focus awareness ini Anda juga terbiasa untuk menilai segala sensasi yang muncul pada saat Anda bersalin apa adanya dan ini sangat-sangat powerful insya Allah untuk membuat persalinan Anda lebih tenang dan lebih lancar selamat mencoba lagi ya Assalamualaikum Assalamualaikum